Baik, silakan dari penasaran, Tuan Ternyata. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saudara menerangkan bahwa melihat terdakwa Hendra Purniawan bersama dengan saksi Arief Rahman pada tanggal 13, itu hari Selasa ya, Rabu, datang ke ruang Kadipropam. Untuk datangnya saya tidak lihat. Keluar, keluar dari ruangan Kadipropam. Keluar, dan itu pun saudara mengenal melihat terdakwa dari punggung belakang. Kemudian saudara memastikan bahwa itu yang nampak punggungnya itu adalah terdakwa Hendra Purniawan. Begitu ya? Saya tidak dapat memastikan. Oke, saudara melihat dua orang yang keluar, yang satu Arief Rahman langsung menuju ke pentri, yang satu lagi berjalan, saudara lihat dari punggung, saudara tidak dapat memastikan bahwa itu adalah terdakwa Hendra Purniawan. Kalau saat itu, karena saya melihat, mohon maaf, karena beliau kan berubah saat itu, jadi itu yang meyakinkan saya. Tapi saudara tidak dapat memastikan. Kalau lihat dari fisik depannya kan saya tidak lihat memang. Saudara, mohon maaf. Saudara mau katakan perapakannya seperti, seperti dia ini, yang keluar. Kalau dilihat dari depan, pasti, oh ini Pak Hendra Purniawan. Kenapa saya pertanyakan ini agak lebih dalam? Karena saudara mengatakan tadi, melihat dari punggung. Kemudian saudara juga sudah sempat menjawab, tapi saya tidak dapat memastikan. Kemudian oleh Yang Mulia Hakim Ketua, kalau lihat dari depan, oh ya pasti kenal dong. Katakanlah, kuat non, terdakwa Hendra Purniawan. Malam itu, saudara lihat, keluar dari ruang Kadih Propam, mana lebih dulu, antara orang yang dari punggung nampak seperti Hendra Purniawan atau Arief Rahman yang keluar? Pak Hendra dulu. Pak Hendra dulu yang keluar baru Pak Arief Rahman. Pak Hendra atau orang yang saya lihat dari punggung seperti Pak Hendra? Ya, yang saya yakin kan pada saat itu Pak Hendra yang dari yang saya lihat. Orang yang saya lihat dari belakang nampak seperti Pak Hendra. Betul, dia lebih dulu. Apakah saudara, kita berhandai-handai, what not, katakanlah benar, padahal itu belum tentu benar. Itu Pak Hendra yang keluar. Setahu saudara, apakah terdakwa Hendra ini tahu mengenai perintah dari Ferdi Sambo kepada Arief Rahman? Tidak. Karena saat itu yang saya tahu Pak Arief Rahman datang menyampaianya kepada Baikuni yang didengar oleh saya. Saudara, gak sempat tanya dengan dan Arief Rahman. Itu tadi siapa sih? Tidak. Tidak juga. Saudara, mesti ingat orang yang saudara katakan lampak dari punggung seperti Pak Hendra. Waktu itu berkemeja, berbaju dinas, berjas, berbatik. Saya ingat saya menggunakan pakaian hitam. Pakaian hitam? Ya. Apakah saudara tahu bahwa di tempat saudara bekerja di lingkungan situ ada ketentuan kalau hari ini putih atasnya bawahnya hitam? Kalau hari ini atasnya hitam bawahnya apa? Ada gak? Ada. Ada. Biasanya kemeja berwarna atas yang hitam itu dipakai pada hari apa? Saya ingat saya Kamis. Hari Kamis? Iya. Kalau tanggal 13 hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu biasanya apa? Putih hitam. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Cukup. Saya lanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi. Saudara saksi kan menurut berita acara pemeriksaan yang saudara saksi tanda tangani. Saudara saksi menjadi kors prikadi sejak tahun 2021. Betul. Betul ya. Dari sejak tahun 2021 sampai sebelum kejadian lah sebelum kejadian apakah terdakwa Hendra Kurniawan beberapa kali pernah datang ke kantornya ruang kerjanya Pak FW Sambu? Tidak sering. Tapi pernah? Pernah. Biasanya kalau dia datang itu selalu didampingi dengan ADC-nya? Iya. Betul. Saudara saksi kenal dengan ADC-nya? Kenal. Kenal. Siapa? Mario dengan Putu. Mario dengan Putu. Kalau saudara Mika saudara saksi kenal? Mika. Iya kenal yang baru. Kenal. Dia sebagai apa? Tahu enggak? Kalau sebagai apanya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi selalu melekat mereka berdua kalau terdakwa Hendra Kurniawan ini datang ke ruang kerja Pak Ferry Sambu. Betul. Melekat ya? Melekat. Saudara saksi pernah masuk ke ruang kerja Pak Ferry Sambu? Pernah. Pernah. Bentuknya seperti apa? Begitu masuk langsung meja besar panjang biasanya Pak Ferry Sambu duduk di depan sana kemudian ada pintu lagi ini ada ruangan kerja lagi di dalam. Oh berarti di dalam ruangan itu ada dua ruangan? Ada dua ruangan. Ada dua ruangan. Dua ruangan. Saudara saksi pernah masuk ke dua-duanya ruangan itu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Saudara saksi pada saat tanggal 13 kan tadi saudara saksi menerangkan bahwa saudara saksi datang ke kantor itu jam 8 pagi? Betul. Betul ya. Itu saudara saksi sampai jam berapa di situ? Di tanggal berapa? tanggal 13? Sampai jam 20? Iya. Saya sampai malam. Ada catatan saya ini. Sampai malam? Sampai jam 8 malam? Tidak. Jam 22 yang mulia. Kan jam 20 setelah keluar. Berubah lagi. Jam 22? 22 yang mulia. Tadi saya sampai. Karena jam 20 itu keluarnya Pak Arief Rahman dari ruangan Pak Ferry Sambu. Jam 20? 20 pas keluarnya yang mulia. Sampai jam 22 ya kira-kira ya seperti itu ya. Nah dari saudara saksi datang pagi itu tadi kan saudara saksi menyatakan bahwa sudah ada beberapa tamu ya? Iya. Itu tamu-tamu siapa? Tamunya Pak Ferry Sambu. Pak Ferry Sambu. Betul. Berarti hari itu banyak tamunya Pak Ferry Sambu? Tidak terlalu banyak tapi ada. Tapi ada ya? Ada. Ada. Itu biasanya yang suka membuatkan minuman siapa? Ari Yanto. Pak Ari Yanto. Betul. Oh jadi pada saat tanggal 13 itu ada beberapa tamu-tamu Pak Ferry Sambu ya? Betul. Bukan hanya Arief Rahman. Betul. Betul ya? Saudara saksi. Saudara saksi kenal yang namanya Pak Novi Yanto ya? Apa? Sespri ya? Betul. Sespri ya? Satu lagi Rafli. Rafli. Itu mereka berdua tugasnya apa ya? Kalau untuk Rafli dan Novi itu yang mencatat setiap surat masuk dan surat keluar. Setiap surat masuk dan surat keluar? Betul. Mereka berdua sering melaporkan tindak apa pekerjaan mereka kepada Pak Ferry Sambu? Kalau selesainya yang bawa masuk biasanya Ari Yanto. Karena memang untuk masuk ke ruangan Pak Ferry Sambu terbatas. Terbatas. Betul. Jadi saudara saksi kenal Pak Novi Yanto sudah berapa lama? Dari bulan November 2021. Saatnya pertama jadi sepi. Selama dari 2021 sampai bulan Juli lah atau bulan Juni, Pak Novi pernah masuk ke ruangan Pak Ferry Sambu? Seingat saya pernah hanya mengantarkan surat-surat masuk. Oh berarti Pak Novi pernah ya masuk ke ruangan Pak Ferry Sambu ya? Untuk mengantarkan surat-surat masuk ya? Tetapi saat itu posisinya Pak Ferry Sambu tidak ada. Ya berarti posisinya Pak Ferry Sambu tidak ada? Tidak ada. Dia masuk ya? Pada saat saudara saksi menonton rame-rame nih di rumah kasat reskrim ya waktu itu ya? Betul. Itu kira-kira jam berapa tadi saudara saksi? Pukul 1 atau pukul 2 dini hari? 1 atau 2 dini hari. Saudara saksi sampai di rumah kasat reskrim itu jam berapa? Sekitar pukul setelah pelaksanaan olah TKP. Itu sekitar pukul di pukul 1 pukul 2 itu? Pukul 1 pukul 2 ya. Jadi selama itu kan posisinya bersebelahan ya dengan TKP itu ya? Iya sebelahan. Sebelahan ya? Sebelahan. Berarti posisi olah TKP itu selesai di pukul 1 atau 2 pagi itu? Iya. Tanggal 13 berarti itu? Tanggal 13 di hari. Tanggal 13. Saudara saksi tahu tidak ada kegiatan dari bar reskrim terkait dengan DVR di dalam rumah? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Apakah ada pihak Inafis yang datang waktu itu di olah TKP? Ada. Ada. Pihak Inafis yang datang ada ya? Inafis, Lafor, kemudian para penyidik polres kalau tidak salah, ada pimpinan dari bar reskrim juga ada. Pimpinan dari bar reskrim juga ada? Iya. Saudara saksi kenal yang dari Lafor siapa yang datang? Tidak. Kalau dari Inafis? Saya tidak kenal. Tidak kenal ya? Tidak kenal. Nah dari saya cukup ya mulai. Terima kasih yang mulia, izin melanjutkan. Saudara saksi, saya kembali ke tanggal 8. Iya. Tanggal 8 itu waktu saudara saksi hadir ke TKP, apakah saudara saksi ada melihat terdakwa Agus Nurpatria? Tidak ada. Kalau Pak Henra? Pak Henra ada. Saudara saksi di lokasi sampai jam berapa? Pada tanggal 8. Tadi sudah sampaikan sekitar pukul 20. Karena mengantarkan tiga orang, ricat riki dan kuat ke provos. Kemudian saksi kan mengantarkan orang-orang yang mau diperiksa di provos. Betul. Tadi saudara saksi sampaikan sampai jam 4 subuh. Betul di Paminal. Di Paminal. Iya. Saudara saksi melihat ada peragaan pada saat itu di Paminal. Iya betul. Yang diperagakan itu, itu berdasarkan cerita Eliezer atau arahan dari Pak Agus Nurpatria? Saya ingat saya cerita apa yang disampaikan oleh para saksi. Berdasarkan cerita apa yang disampaikan oleh para saksi kemudian diperagakan. Betul. Oke baik. Tidak ada intervensi atau arahan dari atau rekayasa apapun dari Pak Agus Nurpatria? Tidak. Baik sebentar. Saya pertanyakan kepada saudara, pada waktu sebelum peragaan itu apa saudara ada mendengar pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kepada tiga orang saksi tadi itu? Jadi izin ya, Saat saya sampai di Paminal itu kan sudah diantarkan ke atas, saya agak telat karena saya ke kamar mandi dulu. Itu posisinya sudah dalam dilakukan pemeriksaan. Iya, pemeriksaan apa? Pemeriksaan oleh para penyelidik Paminal. Di BAP atau apa maksudnya? Saya tidak tahu di BAP atau di BAI. Di pertanyaan seperti itu, di dalam tidak pada saat itu? Tidak, karena saya di ruang tunggunya ya mulia. Jadi pemeriksaannya kan ada, saya kalau tidak salah ada seperti ruangan, di ruangan di sebelah sini itu. Saudara tidak dengar? Tidak. Tidak dengar, bagaimana saudara kok bisa mengatakan bahwa yang diperagakan tadi itu adalah dari keterangan mereka yang di BAP tadi? Karena posisinya saat mereka memperagakan keluar dari ruangan yang mulia, di dekat ruang tamu itu. Jadi saya dengar saja posisinya di sini yang mulia, peragaannya. Iya, ceritanya itu loh, kalau sesuai dengan apa yang disampaikan para saksi itu, yang diperagakan. Sementara saudara tidak mendengar. Karena diceritakan yang mulia di situ, kedengaran, peragaannya yang mulia. Peragaannya, kedengaran. Tapi keterangan yang diberikan oleh para saksi itu tidak saudara dengar. Para saksi hanya menjelaskan saat itu seperti Richard menyampaikan posisi saya di sini, posisi nembak saya begini, hanya begitu yang mulia. Itu, tapi yang pada waktu ditanya sebelumnya saudara tidak mendengar ya, karena saudara ada di luar. Di luar ya. Silahkan lanjutkan. Baik saudara saksi. Ke tanggal 9, ke tanggal 9 tadi saudara saksi menyatakan ketemu Irfan waktu mau mengamankan DVR atau CCTV. Betul. Saudara saksi tahu enggak, Irfan itu mengamankan DVR itu atas perintah dari Pak Agus. Tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian saudara saksi atas inisiatif saudara saksi sendiri meminta agar apa yang diamankan oleh Pak Irfan diserahkan ke saksi. Betul. Kemudian tanggal berapa barang itu sampai ke penyidik Jakarta Selatan? Di tanggal 10 Juli di hari Minggu. Di hari Minggu. Sekitar pukul berapa? Pukul 21 itu enggak tahu. Sekitar itu. Malam. Malam. Apakah dalam keadaan baik atau sudah rusak? Karena posisinya saat itu saya tidak pernah buka, posisi masih dalam plastik hitam. Baik saudara saksi waktu menerima dalam keadaan begitu menyerahkan juga begitu. Tidak ada di kutak-katik ya. Tidak. Kemudian di tanggal 21, eh di jam 21 itu ya diserahkan? Siap, sekitar itu. Apakah sampai jam 21 itu saudara saksi ada di telepon Irfan melaporkan atau mempertanyakan masalah CCTV atau di VR itu? Di hari Minggu. Di tanggal 10 ya berarti ya? Tidak ada kalau di tanggal 10. Enggak ada. Tidak ada. Irfan tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Hanya tanggal 9 saja? Hanya tanggal 9. Kemudian di fakta persidangan ini penyidik Jakarta Selatan menyatakan menerima dalam keadaan baik. Kemudian tanggal 11 saudara saksi minta lagi. Benar itu? Betul. Jam berapa saudara saksi minta di tanggal 11? Sekitar pukul 11 siang. Sekitar pukul 11 siang. Itu atas inisiatif siapa tadi? Atas perintahan dari Veri Shabat. Tadi sudah ditanya. Sebenarnya kalau sudah ditanya, jawab tadi sudah ditanya gitu ya. Jadi tidak terjadi pengulangan. Ya, mulia. Ya. Waktu saudara saksi terima di tanggal 11, keadanya masih seperti sama waktu saudara saksi serahkan? Dalam posisi plastik berwarna hitam. Masih sama. Masih sama ya? Ya. Baik. Saya lompat ke tanggal 13. Tanggal 13, tadi saudara saksi bilang ada beberapa tamu yang hadir. Ya. Apakah di tanggal 13 itu Pak Brigjen Bini Ali ada bertamu ke ruangan Kadif Propam? Di tanggal 13 saya ingat saya ada ya sepertinya. Ada. Ada. Kemudian Nofri dan Rafli itu anak buah saksi ya? Betul. Baik. Pada saat itu mereka ada laporan ke saudara saksi tentang siapa saja tamu yang datang? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Untuk sementara cukup ya, mulia? Iji yang melanjutkan. Silahkan. Tadi mungkin kurang detail jawaban saksi ya di tanggal 8 itu yang saksi mengantarkan mereka ke lantai 7, Pak Minal. Ke provos dulu baru ke Pak Minal. Ke provos, kemudian ke Pak Minal. Iya. Saksi mengantarkan mereka bertiga ke lantai 7? Betul. Dari lantai 7 itu mereka dimasukkan ke ruangan mana? Ke ruangan DNA. DNA? Iya. Saksi ikut? Saat ikut mengantarnya itu saat itu belum karena saya ke kamar mandi. Jadi saya sampai di ruang Pak Minal di lantai 7 saya ke kamar mandi dulu baru saya pada saat cari mereka ada di ruang DNA. Lagi di DNA? Iya. Udah dilakukan pemeriksaan apa belum di sana? Saat saya sampai sudah sedang dilakukan pemeriksaan. Sedang dilakukan pemeriksaan. Iya. Itu sampai jam berapa pemeriksaannya? Pukul 4. Pemeriksaan-pemeriksaan sesuai apa namanya mengambil keterangan atau hanya interogasi biasa atau bagaimana? Pemeriksaan menggunakan laptop. Laptop. Itu yang periksa siapa? Dari penyelidik Pak Minal. Penyelidik Pak Minal. Lantos tadi katanya peragaan itu jam berapa? Peragaan itu di pukul 2 kalau saya tidak salah. Pukul 2. Pemeriksaan tadi jam? Pemeriksaan dimulai dari jam 23. 23. Sekitar itu. Oh jadi selama 2 jam itu pemeriksaan sudah beres semuanya? Setelah. Tidak ada orang itu? Iya. Tidak ada orang baru peragaan? Baru ada peragaan. Baik. Selanjutnya saksi. Tadi sudah ditanyakan berkali-kali tadi oleh Rekan Jasa Penutupung. Iya kan? Kita ingin menegaskan kembali motivasi saksi meminta DVR dari Irfan itu apa sebetulnya? Motivasinya? Tidak ada, hanya saya saat itu hanya berpikir sebagai selaku spri tadi ProPAM saat itu. Hanya biar tidak disalahgunakan saja. Hanya itu saja? Hanya itu. Dipasi saksi? Iya. Selanjutnya kan saksi kan ditanyakan oleh Pak FS ya? Betul. Ditanyakan oleh Pak FS. Mana CCTV-nya? Betul. Iya toh? Itu di tanggal 9? 11 ya? Tanggal 11. 11. Apakah dari waktu di tanggal 8, 9 saksi merima DVR sampai dengan tanggal 11, FS itu mengetahui bahwa DVR itu itu ada di saksi sebetulnya? Sepengetahuan tidak, karena saya tidak pernah melaporkan kepada Pak Ferry Sambu dan sepengetahuan saya tidak ada yang pernah melaporkan kepada Pak Ferry Sambu. Justru itu? Ini ada satu yang missing link yang tadi mungkin Jaksa Penuntut Umum juga ingin mengetahui kenapa tiba-tiba Pak FS ini menanyakan kepada saksi tanpa mengetahui bahwa saksi yang memegang DVR. Apakah sebelumnya Pak FS itu sudah memerintahkan saksi untuk melakukan screening dan amalkan lain sebagainya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Jadi berawal dari hanya motivasi saksi saja di tanggal 9 untuk mengambangkan CCTV tersebut dan kemudian menyerahkannya ke Pores Jakarta Selatan. Betul. Dan selanjutnya di tanggal 11 tiba-tiba Pak FS menanyakan kepada saksi. Betul. Baik. Terdapat satu perintah FS di sini di halaman 5, halaman 5 BAP. Saya bacakan mulai dari halaman 4, butir 12 jawaban paragraf kedua. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, Irjen Pol Ferdi Sambu memanggil saya ke dalam ruangan di kantor di Proprang Mabes Polri. Kemudian bertanya kepada saya, CCTV di mana? Saya menjawab, CCTV mana Jendral? Kemudian Irjen Pol Ferdi Sambu menjawab CCTV di sekitar rumah. Kemudian saya menjawab, sudah saya serahkan ke Pores Jakarta Selatan. Kemudian Irjen Pol Ferdi Sambu berkata, siapa yang perintahkan? Kemudian saya menjawab, siap. Demikian ya, masih ingat? Masih. Ya, lanjut. Kemudian Irjen FS berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Kemudian saya menjawab, mohon izin Jendral, gak apa-apa bila dicopi dan lihat. Kemudian FS berkata, sudah lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Demikian ya, kalimatnya. Dan saya menjawab, ini Sambu dalam keadaan marah dan mata melotot. Begitu ya? Ya, saat itu sebelumnya marah. Dan saya menjawab, siap Jendral. Kemudian Irjen FS berkata, kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan. Betul. Saksi menjawab, siap Jendral. Yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud oleh FS ini, kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan. Apa yang dimaksud? Apa yang dipahami oleh saksi pada saat itu? Menurut pemahaman saya saat itu, setelah saya sudah mengambil DVR CCTV itu, diserahkan DVR CCTV setelah ada ditanya oleh penyidik. Jadi, berarti kan saksi ini diperintahkan oleh FS untuk ambil lagi DVR-nya di Polres. Betul. Ya, kan itu dalam perintahnya FS seperti itu ya? Ya. Sudah saksi ambil DVR-nya. Dan kemudian kalau penyidik tanya, baru serahkan. Betul. Kapan penyidik Polres Jakarta Selatan itu menanyakan kepada saksi untuk meminta CCTV? Seingat saya dari tanggal 11 sampai kami serahkan di tanggal 13 tidak ada pernah bertanya. Oh, jadi sampai dengan tanggal 13 dari penyidik Polres Jakarta Selatan itu tidak pernah ada yang menanyakan CCTV itu di mana? Betul. Tapi kemudian itu saksi kenapa melapor kepada Arief Rahman terkait dengan keberadaan CCTV tersebut? Yang di tanggal 12? Ya. Saat itu yang hanya saya kenal di Ola TKP itu hanya Pak Arief Rahman. Betul. Akan tapi ini kan jelas ya. FS itu sudah memerintahkan kepada saksi agar mengambil dan kemudian kalau ditanya penyidik baru serahkan. Nah, apa hubungannya itu dengan Arief Rahman itu seperti apa? Itu kan Arief Rahman kan bukan atasan saksi kan? Bukan. Bukan. Atasan saksi kan ya Pak FS ya. Betul. Sesuai dengan jabatan saksi. Itu-itu mengapa saksi menyampaikan kepada Pak Arief Rahman seperti itu? Maksudnya menyampaikan? Ya, disini saya bacakan ya. Jadi begini, halaman 5, paragraf 1, 2, 3, 4. Sekira 1 sampai dengan 2 jam kemudian, Kompol Baikuni Wibowo datang menemui saya dan menunjukkan satu flash disk warna merah hitam. Merah tidak ingat. Sambil berkata, ini sudah kopian CCTV. Ini sudah kopian CCTV. Setelah itu saya menjawab, saya laporkan ke Bank AKP Arief Rahman. Nah, itu apa maksud saksi melaporkan ke Arief Rahman? Tujuan apa? Karena saat itu yang saya kenal dari Propam Senior hanya Pak Arief Rahman yang datang di Ula TKP itu. Iya, tapi kan ini kan perintahnya itu langsung dari FS. Maksudnya apakah ada koordinasi sebelum itu bahwa FS suruh Pak Perintahkan ke Pak Arief Rahman atau bagaimana itu bagaimana? Apakah ada? Tidak ada. Berarti hanya inisiatif saksi saja? Iya. Karena hanya semangat waktu itu pada saat saya pengembalian di VR CCTV di hari Minggu itu kan memang dengan Pak Arief Rahman. Baik, oke disini kan ada perintah ya, ada perintah disini untuk mengkopi dan melihat isinya ke Baikuni. Betul. Betul ya. Baikuni ini rekan sejawat saksi atau siapa? Baikuni adalah satu angkatan saya. Satu angkatan. Untuk itulah saksi berinisiatif lagi menelpon Baikuni untuk mengkopi isinya di VR itu, betul? Betul. Jadi hanya sebatas itu, tidak ada koordinasi sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ini kemalangan Baikuni ditelepon oleh saksi ya? Iya. Baik. Selanjutnya, tanggal 12 itu ya? Tanggal 12. Jam 20.30 itu kan DVR-nya diserahkan ke Baikuni untuk kemudian dilakukan pengkopian. Iya. Pengkopian. Saksi melihat? Tidak. Tadi saya sudah sampaikan pada saat baca saksi. Jadi hanya serahkan DVR-nya saja? Iya. Jadi saya cuma hanya memberikan kunci mobil saja? Kunci mobil saja. Kemudian itu bawa pergi sama Baikuni ya? Iya. Lanjutnya tanggal 13 dini hari berarti jam 2 bertemu lagi dengan Baikuni. Tidak. Kayaknya tanggal 12. Betul. 12 itu pukul 20.30 sampai dengan 22.00. 22 datang ke TKP. Terus untuk agar supaya copy dan lihat isinya. Ya betul ya? Selanjutnya, jam 13.00. Itu kan jam 12 malam. Jam 13 dini hari jam 2 pagi. Nah itulah kalian bertiga kan, berempat ke rumahnya nonton. Yang ingin saya tanyakan agar saksi mengingat kembali. Apakah saksi menonton itu melalui, apa namanya, yang tadi diperlihatkan barang bukti yang sudah hancur tadi, dengan dicoloki flash disk atau hard disk, atau DVR-nya langsung dicolokin ke dalam tablet tadi? Tadi sudah saya sampaikan juga, nontonnya melalui dari laptop itu menggunakan flash disk. Jadi, benar saksi itu lihat langsung ya, melalui flash disk ya, bukan DVR yang dicolokin situ ya? Tidak. Baik. Selanjutnya, DVR-nya itu masih tetap dipegang oleh siapa? Setelah menonton, dipegang oleh Baikuni. Dipegang oleh Baikuni. Ya. Apakah Baikuni memberitahukan kepada saksi bahwa DVR-nya itu masih standby, masih dioperasikan atau mungkin tidak dicabut dalam salah satu komputer seperti itu? Tidak. Tidak ya? Baikuni sampaikan ke saksi DVR itu ada di mana? Ada dengan dia. Iya ya. Karena di tanggal 13 di pukul 14 itu kan saya sudah komunikasi dengan Baikuni untuk diserahkan ke penyidik. Paham, Pak. Maksud saya, dari jam 2 kalian nobar itu, dan besok paginya, sampai besok paginya, kapan saksi dan Baikuni berhubungan? Koordinasi? Di pukul 14 pada saat dia datang ke KA. Oh, jadi dari jam 2 malam, bubar, baru jam 14-nya lagi, itu baru komunikasi. Oh, 14-nya datang ke kantor saksi ya? Datang, iya. Kalau DVR-nya enggak? Saat itu tidak. Enggak di bawah? Tidak ada di bawah. Saksi tanya kan DVR-nya itu ada di mana? Ada di mobil dia sampaikan. Ada di mobil? Ada di mobil dia. Jam 14 itu ya? 14. Ada di mobil. Kalau mobilnya Baikuni, saksi tahu enggak itu di dalamnya ada penengkapan laptop dan lain sebagainya? Tidak. Kayak mobil IT berjalan gitu? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Baik. Hanya mobil biasa saja ya? Mobil biasa. Selanjutnya, jam berapa Baikuni datang ke kantor saksi membawa bungkusan plastik berisi DVR? Tidak ada bawa. Jadi dia pada saat saya tanya untuk diserahkan, dia bilang ada di mobil. Oh, di mobil. Jadi pada saat sudah mau diserahkan, dia keluar. Oke. Oh, di keluar, kasih ke Aris itu ya? Iya. Yang Aris kemudian kasih ke? Irvan. Irvan. Selanjutnya, apakah saksi mendapatkan konfirmasi dari Irvan terkait keberadaan DVR itu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sudah cukup sampai di situ saja berarti? Iya. Baik, terima kasih. Sambung memerintahkan untuk perusahaan? Saya tidak tahu. Masih yang boleh cukup. Mohon izin, Pak Syakim. Sedikit ya, Mulia. Saudara saksi kan tadi, Colspree dari 2021 ya? Betul. Saudara saksi, pasti kenal Arief Rahman dong? Kenal. Sering bertamu ke ruang kerjanya Pak Efes? Tidak sering. Tapi pernah? Tidak pernah. Dia jembatannya apa? WAKADEN B. WAKADEN B? Biroba Minat. Seorang WAKADEN B bisa langsung datang ke ruang Kadif Ropam? Beberapa kali yang saya lihat saat DNB yang saya tahu saya kan adalah pengamanan VVIP. Jadi kalau Pak Kadif Ropam baru dengan pimpinan Polri baru sampai, biasanya dari DNB-nya ada ya itu Pak Arief. Langsung, tanpa harus melalui apa, bersama dengan Karopaminal? Setahu saya itu, yang saya lihat memang hanya ada Pak Arief, tidak ada Pak Indra. Saudara saksi, tahu apa Saudara Arief Rahman itu sudah mengenal Pak Sambul itu sejak kapan? Dari 2018. Dari 2018? Iya. Kenapa Saudara saksi tahu? Karena saat itu saya baru selesai sekolah, Pak Ferdi Sambul jabatannya masih ke Subdit saat itu, Pak Arief Rahman sebagai kanit. Jadi selalu bersamaan tuh ya? Saudara saksi, Pak Arief Rahman, dengan Pak Ferdi Sambul ya? Kebetulan ya. Sepertinya melekat terus sampai Pak Ferdi Sambul ini menjabat dari Propam? Kalau untuk itu saya yang di, kalau untuk saya sepribadi, saya yang diminta oleh Pak Ferdi Sambul untuk menjadi sepribadi. Oke. Ini penegasan saja Saudara saksi ya. Sekali lagi saya menegaskan bahwa pada tanggal 13 Juli, itu banyak tamunya Pak Ferdi Sambul yang datang, termasuk Pak Benny Ali ya? Iya, saya ingat saya. Cukup-cukup ya Pak? Oke, mohon izin Mas, sedikit lagi Mas. Sedikit lagi. Sedikit saja. Tadi terlewat yang ketika perintahnya FS itu apabila ditanyakan penyidik, baru diserahkan. Ini tanggal 13, kan ini saksi, atas perintah siapa saksi mau menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan? Pak Arief Rahman. Perintahnya Arief Rahman. Dasarnya apa? Saya tidak tahu, hanya beliau sampaikan besok ini segera untuk diserahkan ke penyidik. Saksi konfirmasi KFS lagi apa tidak? Tidak. Tidak, jadi hanya sebatas perintah dari Pak Arief. Betul. Atasan saksi ini Pak Sambul atau Pak Arief? Pak Sambul. Kenapa saksi menjalankan perintahnya Pak itu? Saat itu, pada saat di pukul subuh itu kan saya tidak mungkin menghubungi Pak Sambul. Kemudian di hari siangnya, kemudian malamnya pada Pak Arief keluar, Pak Arief sudah sampai. Jadi saya berpikir berarti Pak Arief sudah laporan ke Pak Ferdis Sambul. Jadi pemahaman Anda, Pak Arief sudah laporan ke Pak Sambul untuk segera diserahkan ke Polres? Seperti itu? Bukan, yang masalah terkait untuk penghapusan file. Jadi saya sudah tahu berarti itu sudah dilaporkan yang apa yang kami tonton. Penghapusan file. Ini yang DVR diserahkan ke Polres Selatan itu kan perintahnya Pak Arief Rahman. Itu pemahaman saksi Pak Arief Rahman sudah diperintahkan oleh Pak FF seperti itu atau bukan? Tidak, tidak tahu kalau itu. Jadi hanya saksi menjalankan perintahnya Pak Arief Rahman saja? Apakah saksi mengetahui bahwa DVR yang diserahkan tanggal 13 itu ya, itu dalam kondisi yang tidak dapat berfungsi lagi? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Cukup ya, Muli? Muli, ini untuk mempertegas dan kesesuaian antar saksi ini, Muli, kami ingin meminta saksi ini untuk menggambarkan sedikit denah di ruangan SPRI itu, Muli. Silahkan, masuk ke depan. Silahkan, masuk ke depan. Silahkan, masuk ke depan. Pintu kalau Pak FF, funiktinya apa? Terima kasih. 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 Terima kasih tahu pada saat Pak Arief Rahman menjumpai saksi di pentri setelah keluar itu tanggal 13 itu, itu setahu saksi Pak Arief Rahman habis menjumpai Pak Ferdi Sambokah atau bagaimana? Atau langsung ke pentri saja? Setahu saya dari ruangan Pak Ferdi Sambokah. Karena dia langsung menyampaikan cerita dari menghadap. Cerita apa? Yang menyampaikan bahwa sudah ada perintah untuk menghapus file-file. Untuk menghapus file tadi, itu ya? Berarti setahu saksi sudah dari ruang Pak Ferdi Sambok? Setahu saksi ke ruang Pak Ferdi Sambokah Arief Rahman ini terkait apa? Saya tidak tahu dia berceritanya hanya keluar meneruskan perintah untuk menghapus file. Hanya itu. Untuk menghapus file. Kemudian pas penyerahan di VR ke Pores Jakarta Selatan lagi, tapi yang saksi serahkan malah ke Pores, ke Baris Krim kan? Ke Irfan. Betul. Ya yang kedua kalinya ke Irfan. Itu setelah ada perintah menghapus yang disampaikan oleh Arief Rahman atau sebelum itu? Sebelum. Jadi sudah diserahkan dahulu, baru ada perintah untuk menghapus. Oh, di VR-nya diserahkan dulu, baru ada perintah menghapus dari Arief Rahman tadi? Betul. Itu ya? Iya. Diserahkannya jam berapa? Diserahkan pukul 18 sekitar itu. Tanggalnya 13 juga? Tanggal 13 juga. Diserahkan tanggal, tapi yang perintah menghapus sampaikan dari Rahman pukul 20 tadi ya, pukul 8 lebih kurang ya. Tambahan ya, mulia? Terakhir ya? Jangan bolak-balik, seterikan. Ini menegaskan aja ya, mulia? Sama bertanya juga, Sidik. Saudara saksi kan tadi menyatakan melihat orang yang tampak dari belakang seperti terdakwa Henra. Betul. Memakai baju berwarna gelap. Itu bajunya jenisnya apa ya? Kemeja, jaket, atau baju seragam, atau bagaimana? Kemeja. Kemeja? Hitam. Sudah ditanya itu tadi. Batik, jas. Jadi begini yang mulia. Bukan itu yang pertanyaan kamu tadi, sudah ditanya. Ya, begini ya mulia. Jadi pada saat tanggal 13 itu kan terdakwa Henra ini kan baru pulang dari Jambi. Dan dia pada saat itu memakai kaos yang mulia. Dan itu juga disiarkan di televisi. Yang versi dia seperti itu. Nanti kan ada juga versi dia. Ya. Jadi ya, kalau mau ditunjukkan juga gak ada masalah ya mulia. Baju yang dipakai oleh terdakwa Henra pada saat itu. Karena kita ada rekaman yang dari TV, waktu itu dari TV One, dan kebetulan juga screenshot ini. Karena barusan kan dia bilang ke meja. Kalau enggak gini deh, saya mau tanya. Begini ya. Intinya apa sih? Intinya saya mau membuktikan bahwa terdakwa Henra pada saat tanggal 13 itu gak ada di kantor FS. Sebenarnya kan mau katakan bahwa di tanggal 13 dia tidak ada begitu. Iya. Kalau menurut dia di tanggal 13 ada. Cura itu aja. Ya. Jadi begini, kalau boleh satu pertanyaan ya mulia. Boleh tidak seorang anak buah menghadap kepada Kadipropan memakai kaos. Atau harus memakai seragam kemeja rapi sopan. Pastinya tidak akan berani anak buah menghadap menggunakan kaos. Cukup ya? Ya, gitu. Jangan lupa. Terima kasih.